Dalam pemeliharaan ternak, kita memerlukan nutrisi dan kita juga memerlukan obat yang membantu di dalam usaha ini. Kalau kita tidak menggunakan obat-obatan, maka ketika masa-masa perubahan cuaca di masa-masa kondisi ternak yang stres akan sangat mempengaruhi kesehatan ayam. Seperti misal, penyakit-penyakit yang banyak menyerang ayam, puyuh, bebek, kambing adalah pada waktu datangnya masa pancarobah. Setelah musim perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan, atau dari musim penghujan ke musim kemarau. Penyakit yang biasa muncul adalah seperti penyakit batuk, pilek, demam, kemudian kalau untuk ayam ada flu burung, ada penyakit-penyakit stres, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan cara tradisional kita bisa mengobatinya, bagaimana kita menghalangi supaya tidak terjadi satu penyakit. Ini yang harus kita persiapkan. Kita melakukan satu tindakan yang preventif, pencegahan, supaya penyakit itu tidak menyerang ternak kita. Ada beberapa bahan-bahan tertentu yang secara umum ini sangat bagus di dalam pemeliharaan ternak. Di antaranya kita bisa menggunakan kunyit. Kunyit adalah satu tanaman rempah yang memiliki kasiat, dia sebagai antibiotik. Kunyit ini adalah antibiotik alami tertinggi. Ketika kita menggunakan kunyit, kemudian kita fermentasi, maka ternak kita akan jauh dari penyakit, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan karena virus. Jadi kunyit ini untuk mengobati penyakit yang disebabkan karena virus, seperti flu burung, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga memerlukan jahe. Jahe ini adalah satu tanaman yang bersifat panas, yang akan kita pergunakan untuk apa? Pada waktu ternak kita mengalami kondisi demam, ketika daya tahan tubuhnya turun, dia akan disertai dengan rasa sakit. Untuk mengatasi rasa sakit itu, kita memerlukan satu hal yang menghangatkan tubuh. Jahe ini bersifat menghangatkan dan dia sangat membantu di dalam peredaran darah. Ketika peredaran darahnya dia lancar, maka penyakitnya akan berangsur-angsur, akan membaik. Jadi jahe bukan mengobati, tapi jahe membantu tubuh keadaan yang nyaman, sehingga ternak kita bisa istirahat dan dia bisa sembuh kembali. Kemudian yang ketiga, tanaman yang paling umum kita gunakan adalah temulawak. Temulawak modelnya seperti ini, dengan warna kuning tapi tidak terlalu kuning. Dia berkasiat untuk membantu ayam maupun itik ataupun kambing di dalam bagian napsu makan. Dia sangat bagus untuk meningkatkan napsu makan. Ada beberapa tanaman selain temulawak, ada temuwirang dan lain sebagainya. Tapi temulawak berspektrum lebih luas. Selain dia meningkatkan napsu makan, dia juga memperbaiki kerja hati. Ketika ternak kita mengkonsumsi temulawak, maka hatinya akan baik. Hatinya akan betul-betul sempurna. Dan tidak ada lemak yang ada di dalamnya. Temulawak harus dikombinasi dengan gula merah. Supaya apa? Hasil maksimal temulawak itu ketika kita campur dengan gula merah. Berapa hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukannya dengan perbandingan yang seimbang. Semua bahan yang kita pergunakan maksimal. Yang kita pergunakan adalah 5% dari total berat yang kita pergunakan. Seperti misal, kita akan membuat satu produk sebanyak 100.500 mili. Satu setengah liter. Berarti berapa banyak bahan yang kita butuhkan. Untuk temulawak kita membutuhkan sebanyak 5% x 1.500. Berarti 75 gram. Ini adalah satu rumusan yang kita pakai untuk membuat satu produk. Jadi seandainya kita punya tiga bahan, kita mempunyai tiga tempat yang berbeda. Kita akan menggunakannya secara terpisah. Karena apa? Ketika kita menggunakan fermentasi, kita menghasilkan mikroorganisme atau bakteri lokal yang ada di dalamnya. Ketika kita mengaplikasikannya, kita bisa menjoinnya. Kita bisa mencampurnya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan kita. Ini tadi adalah produk yang kita buat untuk yang di dalam. Untuk yang dikonsumsi oleh ternak kita. Kalau kita juga membutuhkan obat-obatan tertentu, ketika kambing kita, dia kena kutu, dia terkena luka, dia terkena penyakit-penyakit kulit yang lainnya. Ataupun mungkin dia terbentur, ataupun mungkin sariawan di bibirnya. Kita menggunakan obat luar. Apakah obat luar yang paling bagus? Kita menggunakan sirih. Daun sirih adalah satu daun yang mempunyai nilai antiseptik yang paling tinggi. Daun sirih ini adalah daun yang bagus untuk mengatasi kutu, untuk mengatasi penyakit di kudis, di kambing, untuk mengatasi penyakit kulit pada kambing. Kalau pada ayam setelah dia mengeram, biasanya dia banyak sekali berkutu. Bagaimana caranya kita memandikan dengan air sirih? Karena daun sirih adalah antiseptik terbaik. Selain antiseptik terbaik dari daun sirih, dia akan mempunyai kerja maksimal ketika kita campur dengan asam jawa. Asam jawa adalah asam yang bersifat asam, yang berasa asam. Dan dia mempunyai fungsi yang luar biasa ketika sirih dicampur dengan asam, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk obat jamur ataupun obat antiseptik yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita mencampur dengan air kelapa, dicampur dengan gula. Yang harus kita lakukan adalah kita mulai menyimpan dalam botol seperti ini untuk kita fermentasi. Berapa lama waktu fermentasi? Untuk membuat mol, mikroorganisme lokal yang kita butuhkan adalah waktu 14 hari. Kenapa kita harus membuat terpisah untuk membuat mol seperti ini? Karena kita mengembangkan mikroorganismnya, bukan kandungan dari satu bahan dicampur, tapi hanya mikroorganism lokalnya yang kita perbuat. Untuk apa hal itu terjadi? Karena kita akan mendapatkan hasil maksimal dari satu produk. Ketika dia setelah umur 14 hari, maka seluruh ensem akan keluar, seluruh metabolisme yang ada di dalam dia akan berkembang dan bermultifikasi, sehingga ini akan sangat efektif. Setelah 12 hari, kita bisa mencampurnya untuk membuat satu tujuan tertentu. Seperti misal, kita mempunyai ayam yang hari ini dia sakit, dia mulai ngantuk, dia mulai pilek, dia keluar ingus. Apa yang harus dilakukan? Berarti kita membuat kunyit untuk antibiotiknya, dan kita membuat temulawak untuk nafsu makannya, kita tambah jahe sedikit supaya badannya jadi hangat. Komposisi terbesar adalah di temulawak dan di kunyitnya, untuk mengatasi antibiotiknya. Tetapi pada waktu udara dingin, pada waktu siang panas dan malam dingin, yang harus kita kasih adalah jahe yang lebih banyak daripada yang lainnya. Ketika ayam kita tidak mau makan, dia napsu makannya mulai berkurang, kita menambahkan temulawak dalam jumlah yang cukup banyak. Komposisi ini mempengaruhi kandungan. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika kita mengetahui kondisinya. Kenapa selalu saya katakan, kita tidak perlu memelihara banyak, tapi kita betul-betul mengerti bahasa dari ternak kita adalah di sini. Ketika kita tahu kondisi ternak kita, kita akan betul-betul memahami apa yang harus kita lakukan. Banyak peternak tidak menyadari hal ini, dan dia menganggap semua biasa, karena dia tidak mau tahu keadaan ternaknya. Dan inilah fungsi kita membuat obat di dalam untuk peternakan kita. Bagaimana caranya untuk membuat obat luar? Obat luar adalah kita perlukan ketika kambing kita atau ayam kita terkena kutu, terkena jamur, terkena penyakit-penyakit pada kulitnya. Biasanya pada kambing ketika dia seringkali makan sesuatu yang membuat aroma tinggi, dia seringkali gatal di hidungnya, sehingga dia menggaruk-garukkan hidungnya, dan dia akhirnya menjadi luka. Bagaimana kita mengobati luka itu? Untuk mata kambing juga sama, untuk ayam di kakinya biasanya dia seringkali terkena infeksi, sehingga kakinya menjadi bengkak. Apa yang harus kita buat adalah antiseptik yang sehat untuk ternak kita. Bahan yang kita butuhkan, kita membutuhkan sirih, kita membutuhkan asam, dan kita membutuhkan garam. Ini yang kita perlukan. Jadi dicampur dengan air kelapa. Berapa komposisinya? Kita menggunakan sirih sebanyak 5%, kita menggunakan asam sebanyak 5%, dan kita menggunakan jawa sebanyak 5% dari total air yang kita pergunakan. Bagaimana caranya? Mari kita akan bersama-sama mempraktikannya. Terima kasih. Mal dan kita membuat obat luar, kita berarti punya tanggung jawab baru. Apa yang harus kita lakukan setiap hari? Karena ini berasal bahan baku dari air kelapa, ditambah dengan gula, ditambah dengan mikroorganisme, maka yang terjadi adalah terjadi reaksi kimia di dalamnya. Tugas kita adalah minimal dalam waktu satu hari, 3-4 kali harus dikocok. Seperti ini, dan dibuka setiap 3-4 hari untuk mengeluarkan gas yang ada. Jadi setiap 1 hari minimal 4 kali. Ini harus dilakukan. Ini akan menjadi masa ketika kapan? Ketika semua gas sudah selesai. Ketika proses mikroorganisme sudah selesai. Dan itu sudah menunjukkan bahwa proses kimia telah selesai. Itu bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Penggunaan untuk obat luar ini dengan cara minimal kita taruh dia pada luka atau pada penyakit, minimal 1 hari 2 kali, pagi atau sore. Dan ini sangat membantu sekali ketika pada kudis, pada kambing yang harus kita lakukan, kita bersihkan kambingnya, kemudian kita kasih dengan, kita gosok dengan cairan ini. Ini yang kita lakukan.